Beralih ke kasus suap impor bawang putih, Pemirsa Menteri Perdagangan Enggar Tiasto Lukita mengaku tidak mengetahui importer bawang putih yang tertangkap tangan KPK. Enggar memastikan importer tersebut tidak akan mendapat izin impor. Enggar juga mendukung pelangkah KPK untuk mengidik kasus dugaan suap impor bawang putih yang melibatkan anggota Komisi 6 DPR RI Inyoman Damantra. Namun Enggar mengaku tidak mengetahui importer bawang putih yang bermain kotor dan tertangkap KPK. Enggar juga memastikan akan mencabut izin perusahaan importer yang terluka suap. Ya saya kan gak tahu, belum tahu. Kalau ada nama itu pasti tidak akan dapat izin dan di blacklist. Tapi kan kita lihat dulu perkembangannya. Karena ngapain, ngapain itu orang pakai asal memenuhi persyaratan. Kan begitu ada rekomendasi, proses rekomendasi dia tanam, lakukanlah dengan benar, ngapain pakai nyuruh-nyuruh orang. Pemirsa KPK untuk menyuliki aja Pak ya? Kita dukung dan KPK sudah memiliki seluruh proses. Proses izin import itu dari deputi pencegahan beberapa waktu yang lalu, prosesnya ada siapa-siapa yang sudah dapat dan itu juga kan bisa dilihat di online. Jadi setiap saat Anda juga bisa lihat di online siapa yang sudah dapat. Oke. Oke. Terima kasih.